Halo teman-teman, seperti biasa pagi ini bunda sibuk dengan cucian piring bunda Tapi bedanya pagi ini, si Juna udah bangun duluan karena minta digendong Kayaknya si Juna lagi gak enak badan nih, soalnya udah keliatan kayak mau pilek Jadi dari tadi dia ngerengek terus minta digendong Daripada bunda pusing, dengerin dia yang ngerengek terus, jadinya bunda ambil gendongan deh Cua cara lagi panas-panasnya, eh tiba-tiba hujan Yaudah deh, biasanya kalo cuaca gak menentu kayak gini, tiba-tiba anak-anak kena bapil Wah bunda juga sepertinya udah kena bapil nih Idung bunda yang satunya agak mampet, jadi suaranya agak beda ya teman-teman Kalo anak lagi gak enak badan terus rewel, berarti mereka butuh kenyamanan Nah yang mereka cari kenyamanan itu ya ada di bundanya Makanya bunda walaupun sambil beberes, kalo mereka udah gak enak badan terus rewel kayak gini Ya terpaksa bunda gendong, yang penting mereka merasa nyaman Jadinya, diem kan Jadinya, diem kanan Pagi ini, semua botol dot harus udah di cuci Biar nanti pas mau dipake, tinggal ngambil aja udah bersih semuanya Biar nanti pas mau dipake, tinggal ngambil aja udah bersih semuanya Jadinya, diem kanan Jadinya, diem kanan Jadinya, diem kanan Ayah, bunda, bunda Tapi ayah yang cuaca Semua anak-anak udah pada mandi Dan sekarang Bunda mau ajak anak-anak ke sekolahan kakak Cila Ayo, ayo pake gitunya Ayo teman-teman Ini 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 Balan yang telus Kita mau ke sekolah Apa ini ya? Sini Bisa tegak-tegak Bisa tegak-tegak Karena hari ini kakak Cila mau ikutan tes masuk sekolah SMP Sementara gak ada yang nganterin Dan ayah kerja pagi-pagi Jadi bunda mau ajak anak-anak buat nganterin kakak Cila Anak-anak memang harus dibawa semua Karena kalau ditinggal gak ada yang jaga di rumah Lagian mereka itu pada gak mau sama orang lain Maunya pada bersama bunda terus Jadi kemanapun bunda pergi mereka selalu ikut Nah teman-teman sekarang bunda lagi nyiapin gendongan nih Buat ngegendong si Juna Kenapa pake gendongan? Karena biar dimotor nanti si Juna bisa lebih aman nih teman-teman Karena si Juna ini udah biasa digendong belakang Jadi dia udah ngerti kalau posisi dia yaitu digendong Sementara si Janu posisinya duduk di depan motor Bunda lagi setting gendongannya nih biar lebih aman Diperhatiin posisi duduknya biar gak miring Juga diperhatiin kalau nanti si Juna tidur Juna kepalanya bisa dijaga dengan topi gendongannya ini Nah sekarang kita lagi siap-siap nih mau berangkat Karena pagi ini kakak Cila mau tes masuk sekolah SMP Doakan nih teman-teman semoga tesnya lancar Nah tau gak sih teman-teman Mereka ini udah tau posisinya masing-masing Si Janu pasti lebih aman duduk di depan Sementara si Juna lebih aman digendong Nah si Abad udah tau kalau posisi dia ada di belakang Begini nih repotnya kalau gak ada ayah Yang repot lagi kalau si Juna Janu udah pada tidur kayak gini Makanya kemana-mana bunda selalu pake gendongan belakang gini Soalnya biar mereka pada kepegang semua Apalagi kalau lagi pada tidur kayak gini Ya Allah doakan nih teman-teman Semoga semuanya sehat selamat Dalam perjalanan kalau semua anak-anak udah bawa di motor kayak gini Sampai disini dulu ya Terima kasih sudah menonton